Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sehingga sering putus asa merasa persoalan kita itu paling berat sedunia Itu kenapa? Si pertanyaan yang super sekali Kita berikan tepuk tangan Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Your problems are not you Masalah-masalah Anda itu bukan Anda Berapa banyak orang yang minder karena punya masalah Masalah uang langsung minder Masalah kesehatan langsung minder Masalah pernikahan langsung minder Your problems are not you Masalah itu jangan dijadikan Anda Itu sebabnya banyak orang marah dalam kehidupan ini Karena sedang kurang uang lalu dijadikan identitasnya Perhatikan orang-orang yang kalau mendengar nasihat baik-baik Lalu mengatakan Ah teori Orang itu baik gak biasanya hidupnya? Tidak Ah itu gak semudah kata-kata itu gitu Hidupnya baik gak orang itu biasanya? Enggak Karena dia menggunakan keburukan hidupnya sebagai identitasnya Makanya marah Yuk mulai hari ini pisahkan Masalah kita itu bukan kita Kita jauh lebih besar, lebih kuat daripada masalah-masalah kita Separate yourself from your problems Ada masalah? Pisahkan Lalu katakan apa? I am not you You masalahku I am the master Saya lebih besar dan lebih kuat dari masalahku Pantas ada ayatnya Tidak akan aku berikan kamu masalah Yang lebih besar dari kemampuanmu menyelesaikan Tapi kita tidak mampu lagi menyelesaikan Karena kita merge Kita absorb masalah-masalah menjadi identitas pribadi kita Sehingga tidak bisa kita selesaikan Karena itu ada merajut dalam saraf dan darah kita Mulai hari ini keluarkan masalah anda Sikapilah dengan ramah Lalu katakan Tuhan tidak akan berikan masalah ini kepada aku Kalau aku sedang tidak ditugaskan untuk memperbaiki diri Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan adalah perintah untuk memperbaiki diri Dan masalah ini hadir Dan aku dijamin lebih kuat darinya Maka aku gunakan diriku menjadikan dia sebagai cara melihat kehidupan dengan lebih positif Banyak orang masalahnya lebih besar dari aku Mengapa aku mengeluh? Hanya karena aku menyelesaikan ini Satu lagi apa? Hanya karena aku menyelesaikan masalahku ini Aku siap bagi masalah yang lebih besar Waktu jadi lurah masalahnya hanya kelurahan Waktu jadi presiden Masalahnya negara dan dunia Lalu kalau untuk masalah kelurahan saja sudah mengeluh Kapan anda siap untuk sesuatu yang besar? Come on Respect yourself Itu Super sekali jawabannya Pak Mario Halo dan sekarang kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa disana yang sudah direkam pertanyaannya Untuk langsung bertanya ke Pak Mario Kita saksikan tayangannya Halo Pak Mario Salam super Saya Novel Pak Saya kerja di bagian marketing di salah satu bank swasta di Jakarta Saya mau bertanya Pak Bagaimana sih caranya membangun sebuah hubungan atau relationship dengan klien Padahal kita dengan mereka itu hanya berhubungan one time saja Dan saya ingin bagaimana caranya hubungan itu terus berkelanjutan Pak Itu saja Pak Salam super Sahabat-sahabat saya yang baik Kita itu sebetulnya tumbuh dalam pendapat baik orang lain Kalau pendapat orang lain itu baik dan tumbuh Pendapatan kita tumbuh, pangkat kita naik, posisi kita lebih tinggi Pendapat baik Banyak orang tidak khawatir mengenai pendapat baik orang lain Berpakaian sembarangan foto di Facebooknya itu Monyet pakai kacamata, pakai kaos kutang Ya, coba lihat itu Jadi dia tidak peduli mengenai pendapat baik orang lain Padahal hidupnya ditentukan oleh bagaimana baiknya orang berpendapat tentangnya Tapi kita merusak kedamaian dan upaya Dengan mendengarkan pendapat buruk orang lain Pendapat baik kita tidak peduli Pendapat buruk dijadikan perusak tidur Aneh ya So anjurannya Kalau kita tumbuh pada pendapat baik Ini loh anjurannya Dan karena saya dulu juga orang bank Saya tahu persis satu hari saya akan ketemu siapa dan berapa orang Saya hitung Yuk adik-adik saya yang baik hatinya hitung Anda butuh berapa puluh ribu orang yang berpendapat baik tentang Anda Untuk menjadi orang hebat Sebut berapa puluh ribu Sebut angkanya Sepuluh ribu Lima belas ribu Seribu saja Satu saja sudah cukup Nanti saya akan kembali ke Anda ya Anda berapa puluh ribu Saya sebut puluh ribu Lima puluh ribu Super Tujuh puluh ribu Sembilan puluh sembilan ribu Teman sendiri Pak Boleh Oke So sahabat-sahabat saya Orang yang sudah tahu dia harus berhasil Menjadi orang hebat itu Syaratnya Dia mempengaruhi pendapat sembilan puluh sembilan ribu orang Dia akan bekerja memastikan setiap orang yang ditemuinya Berpendapat baik Dan karena tidak semua orang yang harus berpendapat baik tentang dia hadir di ruangan ini Dia harus menjaga rekaman dari suara dan penampilannya baik karena akan ditonton di tempat lain Orang-orang yang peduli tentang pendapat orang baik menjadikan dirinya baik Kalau satu orang karena Bapak hanya perlu pendapat baik dari kepala negara Lalu menugaskannya jadi menteri meskipun dibenci semua orang Itu yang tidak lama menjabat Satu orang Yang penting memang bisa mempengaruhi karir kita Tapi sebaiknya Ini dengarkan ini ya Ini penting sekali Setiap orang sedang menunggu ditemukan Kalau Anda ditemukan presiden Anda bisa jadi panglima Tapi kalau Anda ditemukan rakyat Anda jadi presiden Lebih baik mana? Ditemukan rakyat Dan itu artinya banyak-banyakan orang yang kita gembirakan So kok banyak ya orang hidupnya itu untuk memaki-maki mencaci orang Padahal dia perlu pendapat baik orang lain So mulai dari sekarang Abekan itu pendapat buruk Anda tumbuh dalam pendapat baik orang lain Mulai dari sekarang Maaf aku belum sempat menangani kecemburuanmu Hatimu yang tidak ramah kepada aku Biarkan aku membahagiakan orang yang baik kepada aku Pemirsa kita harus break lagi sejenak saja Nanti kita akan kembali lagi Tetap disini di Mario Teguh Golden Ways Di persimpangan Dua pilihan yang sama baiknya Apa yang terjadi biasanya? Galang Karena yang tidak mungkin Hanya bisa dimungkinkan oleh yang maha memungkinkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya